Hai cofrens, pada soal ini diketahui luas alas sebuah tabung itu 216 cm persegi dan tingginya 14 cm. Kita diminta menghitung volume tabungnya. Nah, perhatikan cofrens. Di sini kita harus pahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan tabung. Nah, tabung digambarkan seperti ini. Tabung dibentuk oleh dua lingkaran yang identik, yang berhadapan. Nah, lingkaran tersebut adalah lingkaran bagian bawah dan lingkaran bagian atasnya. Atau yang biasa disebut dengan alas tabung dan tutup tabung. Oke, nah kemudian terdapat persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran yang tadi. Nah, persegi panjang ini yang disebut dengan selimut tabung. Nah, jadi seperti inilah yang dimaksud dengan tabung. Oke, saya kira jelas ya cofrens. Selanjutnya, perhatikan soalnya. Diketahui luas alas sebuah tabung 216 cm persegi. Nah, alasnya di sini berupa lingkaran. Oke. Nah, kemudian untuk tinggi dari tabung diketahui 14 cm. Nah, untuk tinggi itu adalah jarak dari tutup tabung ke alasnya. Nah, di sini digambarkan dengan garis putus-putus yang tegak. Nah, jadi inilah tinggi dari tabung. Yaitu 14 cm. Oke. Nah, secara umum, untuk menentukan volume tabung, itu dirumuskan dengan luas alas dikali tinggi. Oke. Nah, kebetulan pada soal ini telah diketahui luas alasnya, maka boleh langsung dimasukkan ke rumusnya. Nah, namun jika di soal lain tidak diketahui luas alasnya, maka kita perlu cari terlebih dahulu luas alasnya, yakni luas lingkarannya, karena alas dari tabung itu berupa lingkaran. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan nilainya. Untuk luas alas itu 216 cm persegi, dikali tinggi tabung 14 cm. Nah, untuk 216 dikali 14, di sini kita akan gunakan perkalian bersusun. Kita coba hitung sama-sama ya, biar lebih mudah. Nah, 4 dikali 6, hasilnya 24. 4-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. 4 dikali 1, 4, ditambah 2, kita dapat 6. Kemudian 4 dikali 2, kita dapat 8. Nah, selanjutnya, 1 dikali 6, kita dapat 6. 1 dikali 1, kita dapat 1. 1 dikali 2, kita dapat 2. Nah, selanjutnya, ini kita jumlahkan. 4-nya langsung turun, karena di bawahnya kosong. 6 tambah 6, 12. 2 simpan 1. 1 tambah 8, 9. Ditambah 1, 10. 0 simpan 1. 1 tambah 2, 3. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 3.024. Nah, kemudian untuk satuannya di sini, cm3. Karena cm persegi dikali cm, jadi cm3. Nah, inilah volume tabung pada soal ini. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.